Pak Muhajir ini adalah salah satu menteri yang terkenal jarang cuti ya Pak ya? Kerja terus ya? Saya, seingat saya selama jadi menteri belum pernah cuti. Oh malah belum pernah cuti? Banyak tambungannya. Banyak tambungannya. Sering jadi menteri at interim, karena menterinya jarang cuti. Oh, kenapa Pak Bapak nggak capek? Kan butuh istirahat, liburan, healing, anak jaman sekarang mungkin istilahnya. Ya, ketika kunjungan ke daerah itu kan sebagian dari cuti saya. Kalau nggak pernah libur, nggak pernah cuti, lalu keluarganya gimana? Mereka nggak protes Pak? Protes sih, tetapi kan dia tahu juga kalau dia protes tidak saya tanggapi kan. Tapi ada anak loh, ada anak usia 5 tahun, itu nggak protes tuh Pak. 5 tahun yang masih kecil. Kelas 5. Eh, kelas 5 SD. Kelas 5, iya. Nggak protes sama Bapaknya? Saya sudah terbiasa dengan lingkungan hidup di lingkungan saya. Jadi, ya ada saya protes. Nggak di blok Pak, Whatsappnya. Nggak pernah pulang itu. Nggak ada aduk. Kita baik-baik saja dalam keluarga. Karena ini sebetulnya tidak perlu saya sampaikan. Saya keluarga ini 3 generasi. Saya dari generasi baby boomer, istri saya generasi millennial, anak saya generasi Z dan alpha sekarang. Jadi, punya generasi Z, punya generasi alpha. Yang terakhir generasi alpha, jadi 4 generasi dalam keluarga. Ini ternyata luar biasa. Saya kalau sudah berkacar dengan apa, tentang internet, tentang berbagai macam platform, saya harus belajar dengan anak saya, bahkan dengan istri saya. Jadi, betul-betul suasana perubahan-perubahan yang sangat dinamis, apalagi sekarang memusuki era industri 4.0 ini, kita tidak boleh malu, tidak boleh gengsi, belajar kepada yang jauh lebih muda. Dan itulah salah satu yang saya pahami, yang saya sadari. Mau nanya tentang arus mudik ini, fasilitas buat anak-anak, Pak, untuk yang bermain. Ini kan konsentrasi mereka pendek, duduk di mobil, berjam-jam. Ada nggak sih fasilitas edukasi, fasilitas bermain? Sama satu lagi, Pak, ruang laktasi buat ibu-ibu yang menyusui ya. Karena penting sekali untuk ibu, anak, perjalanan panjang, jangan sampai mereka jadi cranky gitu ya, Pak ya. Karena harus berlama-lama. Dipersiapkan nggak sih, Pak? Ya, ini walaupun pertanyaan dari Bu Novi, tapi ini saya anggap saran. Jadi, saran bagus. Akan saya perhatikan betul. Memang sebetulnya sudah ada di beberapa titik, tapi memang belum maksimal saya lihat. Baik, tepuk tangan. Saya selalu, Bu Novi, saya selalu concern terhadap anak-anak dan perempuan. Betul. Karena itu memang pertama yang harus mendapatkan pelayanan dan perlindungan. Setiap bencana, itu pasti yang kita cek dulu adalah ketersediaan fasilitas yang untuk anak-anak dan perempuan. Yang termasuk kemarin kita mengirim bantuan untuk Palestine, yang sudah 7.000 menurut dan kita. Kita akan mengirim senilai 15 meyat. 1,5, ya, 15 meyat untuk Palestine. Itu yang kita utamakan adalah kebutuhan untuk ibu-ibu dan kebutuhan untuk anak-anak. Nah, ini sangat produksif sekali. Ada suara dari masyarakat dan langsung kepada pengambil kebijakan. Nah, tadi dari Kak Novi, soal anak-anak, ibu. Kalau misalnya Gian, ada yang disuarakan? Mungkin ada Pak menghajar di sini? Nah, ini nih. Apa nih? Saya harus serius ini, Kak. Saya pengen nanya aja, mudik kali ini, seberapa besar mungkin perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Bapak sendiri, sehingga mungkin mudik tahun ini lebih lancar. Karena kan kita tahu berapa tahun di kemarin kan mudik ada COVID, baru tahun lalu baru bisa mudik lagi. Dan kayaknya penumpukan selama bulan puasa macet semakin parah nih. Nah, saya cuma takut nih ada penumpukan, Pak. Di jalan, Pak. Apalagi tadi berkaitan dengan anak kecil, saya juga masih punya... Tiga tahun. Tiga tahun, Pak. Sekarang lagi hobi-hobi mancat gunung, Pak. Tiga tahun. Apa kira-kira, Pak? Perubahan yang paling signifikan, Pak? Yang jelas penambahan fasilitas. Penyeberangan misalnya di Merak Bakauhuni. Kalau penyeberangan ketapang Gilimanuk relatif intensitasnya tidak terlalu tinggi. Dan dari sana nanti sudah ada pelabuhan alternatif, yaitu kelewat situ Bonto. Jadi mereka yang akan menyeberang menuju ke NTB, ke Lombok dan Sumbawa dan seterusnya, itu tidak perlu lewat Gilimanuk, ketapang Gilimanuk. Tapi cukup lewat situ Bonto langsung. Sehingga tidak membuat menambah kemacetan penyeberang ke arah Bali. Sementara yang di Merak, kemarin saya sudah tinjau langsung, itu ada penambahan dermaga. Jadi ini ada penambahan jemarga Ciwandan, ada BBJJ, kemudian dermaga yang ada di Merak kita tambah untuk penumpang. Itu sudah kita tambah. Kemudian pelebaran-pelebaran jalan, sudah kita perbaiki semua. Sehingga kapasitas penyeberangan yang diberikan karena akan mengalami kenaikan 50 persen itu bisa kita atasi. Tapi satu hal lagi pesannya juga Pak, kontrol harga tiket, tiket transportasi biasanya itu kalau misalnya mendekati hari H mudik atau arus balik, tiba-tiba naik. Nah itu seperti apa Pak? Antisipasi dan intervensi dari pemerintah? Kan harga tiket itu kan ada batas bawah, ada batas atas. Dan itu memang kita beri kelonggaran. Ya memang kan ini yang menikmati lebaran, jangan hanya yang mudik saja dong. Supir kan juga perlu, pemilik kendaraan juga perlu gitu. Yang penting tidak melampaui batas atas. Baik, terima kasih. Kita akan lanjut ke box selanjutnya Pak. Berkenan untuk pilih box nomor berapa? Saya minta dari Kang Maman deh yang membuat pilihan. Oke Kang Maman, dibantu. Box nomor berapa? Kalau saya senangnya nembak aja, supaya netral ya. Setelah tadi nomor dua, sekarang saya nomor satu lah. Nomor satu ya? Berarti beda dong pilihan dengan saya. Sudah dibagai Pak Maman, kamu pilih nomor satu. Ajak mikir. Karena ini sudah humpung ada Bapak Menko PMK, Pak Muhajir, boleh dong kita saling berpikir. Tapi kali ini mewakili panelis dan juga saya adalah Gian. Silahkan Gian dan Bapak berkenan untuk maju ke depan. Kita berikan tepuk tangan yang paling beri yang untuk Gian dan Pak Muhajir F&D. Silahkan. Malam Pak. Ya, malam. Jangan sulit-sulit tuh tanyanya. Enggak Pak, mudah Pak ini Pak. Mudah Pak. Kita mulai dari yang paling mudah yang mungkin sebenarnya udah banyak sering di internet. Kenapa matahari tenggelam Pak? Matahari tenggelam? Menurut saya tidak tenggelam itu. Malu aja dia. Ya, dia malu Pak karena gak bisa berenang Pak. Bukan. Malu karena banyak yang dugem. Malu karena banyak yang dugem. Ya, kalau malam kan banyak orang dugem kan. Lah dia malu. Oh, benar. Karena matahari gak bisa dugem ya Pak ya. Hah, apa lagi ya. Masih yang matahari juga Pak. Masih yang mudah-mudah juga Pak. Boleh. Kenapa matahari satu? Matahari satu. Sebetulnya apa? Enggak dua ya. Kalau dua mata harimau Pak. Ditekokan ya. Ditekokan. Oke, enggak susah Pak. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Jenis ban yang bisa tiba-tiba meledak. Kenapa Pak? Ban mobil. Bukan. Saya tahu nih jawabin. Bansos Pak. Bansos. Tiba-tiba. Meledaknya gimana kalau Bansos? Suara. Suara Pak. Meledaknya suara luar gitu Pak. Jangan balikin untuk bertanya. Saya nyatakan Pak. Oh iya maaf. Ular. Kenapa ular bisa membantu masyarakat? Ular? Bisa membantu masyarakat. Bisa membantu masyarakat. Ya. Karena ular kan punya bisa. Punya bisa. Bisa itu bisa dipakai untuk serum. Ya betul. Serum bisa digunakan untuk mengatasi kalau orang kena bisa. Itu bisa digunakan untuk mentalisir. Bener lagi. Bener lagi. Bener. Karena ular banyak bisanya ya. Ada ular banyak bisanya. Udah ada lagi. Lagi dong. Lagi dong. Menyiksa nih. Dua lagi. Oke. Bahan yang marah-marah Pak. Banjir. Banteng Pak. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Udah Pak. Udah. Ini dari Gian. Boleh dong. Satu saja Bapak ada tepakan-tepakan untuk Gian gak? Sebagai balasan. Satu saja Pak. Ini lebih kayak ngerjain skripsi nih Pak. Apa ini? Makanan apa? Yang tidak dijual di pasar. Waduh. Nasi hongolulu. Nasi hongolulu. Nasi apa tuh? Nasi hawai. Oh iya iya. Apa Pak? Nyerah Pak. Makan hati. Baik. Terima kasih Pak Kamu Haji. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sebelum walk nextnya saya ingin Bapak mengklarifikasi soal bahan sos Pak. Sebelum Bapak akhirnya mundur nanti supaya clear nih. Yang diributkan kemarin itu gimana sih ceritanya Pak? Dipersembahkan oleh Baru Kopi ABC Kahwa Nikmati kebersamaan dengan kebaikan Kopi Susu Kurma ABC Kahwa Kopi ABC Kahwa Terasa nikmatnya, terasa baiknya. Minum Renovit dilengkapi dengan 12 vitamin dan 13 vitamin. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Terima kasih.